Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan raca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman, akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati, disebut berpengertian, dan berbicara manis, lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh, ialah kebodohannya. Hati orang bijak, menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna, menggali lobang kejahatan, dan pada bibirnya, seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang, menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah, menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan, menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar, melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.